Ini kalau yang versi sudah pakai sayap, saya taruh di... ...kes mungkin. Ini yang bikin jeleknya malah Naruto-nya kalau kata saya. Ini jelek sih kalau kata saya. Mungkin kalau tidak ada kodoknya, saya akan taruh di D kali ya. Ini bagus sih, kelihatan kalem gambarnya. Halo guys, sekarang saya mau buat video tireless dari cover art manga Naruto. D itu ada 72 volume, tapi kayaknya itu kebanyakan ya. Jadi, saya mau buat setengahnya dulu saja. Jadi, saya mau ngeranking dari volume 1 sampai 36. Oke, tapi saya mau kasih tau dulu nih. Jadi, urutan rankingnya itu ada S, A, B, C, D, E. Kalau E itu jelek banget. Banget-banget, pokoknya paling buruk lah. Kalau D itu ya di bawah rata-rata, tapi ya jelek-jelek juga. Kalau C itu biasa saja. Kalau B, ya di atas rata-rata lah. Kalau A itu bagus, ya bagus lah pokoknya. Kalau S itu yang bagus banget, yang sempurna lah, yang keren lah. Paling sempurna lah pokoknya. Oke, kita langsung saja ke volume 1. Nah, ini volume 1-nya. Dan saya rasa sih, untuk cover pertama masih biasa saja ya. Saya rasa juga kayaknya ini pengarangnya si Kishimoto. Tidak tahu kalau Naruto bakal jadi sesukses sekarang. Jadinya yang pertama sih biasa saja. Kalau saya pribadi sih, saya tidak rasa ini dicek sih. Oke, lanjut ke cover kedua. Nah, ini cover kedua alias volume 2. Dan kalau kata saya sih malah tambah jelek ya. Sakuranya pertama, mukanya makin aneh. Terus Sasuke-nya juga, posenya kayak mau terasa keren tapi tidak keren. Kalau saya rasa sih, ini di D ya. Atau mungkin di E ya. Ini jelek sih, tapi kayaknya belum jelek-jelek banget sih. Jadi ya di D lah ini. Oke, lanjut ke cover ketiga. Nah, ini cover ketiga. Kalau yang ini, kalau saya rasa sih lebih lucu ya. Ya, lucu saja gitu. Guru sama murid, Naruto-nya juga masih kecil masih lucu dia. Kalau saya pribadi sih, saya merasa ini cocoknya di B sih. Karena ya, masih di atas rata-rata lah. Walaupun tidak bagus-bagus banget tapi masih ada uniknya. Oke, lanjut ke cover volume 4. Nah, ini cover volume 4. Kalau saya bilang sih, ini sudah lumayan keren ya. Dari Zabuzanya yang di belakang, terus si Naruto sama Hakunya lagi membelakangi masing-masing. Kayak komposisinya sudah kelihatan gitu, sudah jelas. Terus Zabuzanya juga kayak di filter warna S doang gitu. Jadi, cuma Naruto sama Hakunya doang yang berwarna. Ini kata saya sudah lumayan keren sih. Mungkin saya akan menaruh ini di A kali ya. Oke, lanjut. Kita ke volume berikutnya. Ini cover volume 5. Kalau dari gambarnya sih masih agak jelek ya. Tapi dari posenya ini ikonik banget. Sepertinya saya sering melihat fan art yang posenya seperti ini. Dan ini pertama kalinya ya, tim 7. Full tim di satu cover yang sama. Mungkin karena ikonik ya. Dan memang posenya bagus sih. Jadi, saya akan menaruh ini di A. Oke, lanjut ke volume berikutnya. Ini cover volume 6. Dan ini pertama kalinya sih si Naruto jadi background. Terus yang membuat saya agak bingung juga. Saya tidak tahu siapa saya yang lupa ceritanya atau bagaimana. Tapi saya tidak ingat si Sakura sama Ino sempat pakai pedang. Saya tidak ingat kayaknya dia berdua pakai pedang. Untuk cover ke-6 ini sih saya merasa biasa saja ya. Ya di C lah. Oke, lanjut ke cover berikutnya. Nah, ini sekarang volume 7. Keren sih kalau kata gue. Naruto sama Sasuke nya sama-sama punya benda yang di... Satu dipegang, satu digigit. Dan mungkin bendanya menyimbolkan sesuatu ya. Tapi saya juga tidak tahu apa simbolnya. Kalau Sasuke nya sih jelas ya. Kipasnya itu menyimbolkan kerennya. Tapi kalau Naruto nya, gue juga tidak tahu apa itu maksudnya. Tapi keren, jujur keren. Mungkin gue akan taruh ini di B sih. Walaupun keren tapi tidak keren-keren banget. Oke lanjut ke volume berikutnya. Ini cover volume 8. Sebenarnya si Gara ini salah satu karakter favorit gue sih di Naruto. Tapi... Ini jelek sih kalau katanya gue. Mungkin kalau tidak ada kodok nya, gue akan taruh di D kali ya. Tapi karena kodok nya lumayan keren. Jadi gue taruh di C. Oke lanjut. Ini cover volume 9. Sebenarnya bagus sih dari posisinya gitu. Pose nya bagus. Tapi kok rambutnya pada aneh semua ya. Rambutnya Naruto kayak 3D. Terus rambutnya Hinata sama Neji. Aneh lah pokoknya. Karena rambutnya anehnya aneh banget. Jadinya dide sih ini sih. Oke terus volume berikutnya. Ini volume 10. Jelek juga sih volume 10 ini. Mungkin karena si Rock Lee sama Gai ini. Karakter yang gue paling gak tertarik di Naruto. Mungkin karena itu juga kali ya. Gue jadinya gak terlalu suka sama cover ini. Sebenarnya gue mau taruh di E. Tapi karena Naruto nya lucu. Jadinya gue taruh di D. Oke lanjut. Ini volume 11. Ini pertama kalinya ada Jiraiya di cover. Dan ini keren banget sih kalau kata gue. Keren aja gitu. Naruto nya di depan. Terus Jiraiya jadi middle ground. Background nya si... Siapa itu? Gama Kichi apa? Gama Bunta itu gue lupa. Pose nya juga keren dua-duanya. Ini udah pasti gue akan taruh di S. Oke lanjut. Ini volume 12. Ini volume 13. Pertama kalinya ada Shikamaru di cover. Sebenarnya lumayan keren sih. Dari pose nya semuanya keren pokoknya. Tapi background yang putih polos itu malah membuat... Jadi kurang sih katanya gue. Tapi karena dari dasarnya sudah lumayan keren. Jadi gue taruh ini di B. Oke lanjut. Ini volume 13. Ini gue gak tau apa gue doang yang merasa seperti ini. Atau kalian juga ngerasa. Tapi gue ngerasa ini jelek. Jelek. Jelek parah. Apa karena gambarnya jelek. Atau karena mukanya si Garama Sasuke sama-sama aneh. Ya intinya ini jelek banget sih. Mungkin ini gue taruh di E sih ini. Oke terus. Ini cover volume 14. Ini ada Naruto sama Hokage ketiga. Ini biasa aja sih. Mungkin karena gue gak terlalu tertarik juga ya. Sama karakter Hokage ketiga itu. Pose nya juga biasa aja. Ini fix di C sih. Oke lanjut. Volume 15. Ini kan gue bilang. Kalau Gara itu salah satu karakter favorit gue. Dan ini baru nih keren. Ada dua Jin Churiki. Ekor 9 sama ekor 1 sama ada di background. Pose nya juga sama-sama mengintimidasi lah. Dari tadi sampai sekarang. Kalau kata gue ini cover terbaik sih. Jadi udah pasti gue taruh ini di S. Oke lanjut. Cover 16. Si Naruto sama Hiroka lagi makan ramen. Ini bagus sih. Kelihatan kalem gitu gambarnya. Gue suka sih. Ini gue taruh di A. Oke terus. Cover 17. Naruto sama Sasuke. Ini juga keren sih kata gue. Pose nya dinamis. Terus. Terus. Kelihatan gitu Naruto sama Sasuke nya. Kayak mereka tuh rival gitu. Saingan. Jadi ini gue akan taruh di A. Lanjut. Cover 18. Waduh. Ini udah pasti S sih. Hmm. Bicaraan dah sih tapi. Tapi. Kalau Naruto nya gak ada. Mungkin beneran gue taruh di S gak nih. Ini yang bikin jeleknya malah Naruto nya kalau kata gue. Karena ada Naruto nya. Dan Naruto nya juga gak jelas lagi ngapain itu. Jadi gue taruh ini di B. Oke lanjut. Volume 19. Ini ada 3 sanin legendaris. Ini lagi-lagi Naruto nya ngerusak pemandangan ya. Kalau kata gue sih begitu sih. Mungkin kalau gak ada Naruto nya gue taruh ini di S sih. Tapi karena ada Naruto nya lagi. Jadi. Mungkin ini lebih cocok di. Dimana ya. B atau A ya. Sebenernya bagus ya emang. Jadi mungkin gue tetep akan taruh di A. Oke lanjut. Ini volume nya 20. Lagi-lagi Naruto sama Sasuke. Mungkin kalau mereka lagi. Rasengan sama Chidori. Gue akan taruh di A kali ya. Tapi yang ini kelihatannya biasa aja sih. Berantamanya cuma begitu doang. Yang ini gue akan taruh di C. Volume 21. Ini biasa. Malah agak jelek sih kalau kata gue. Mungkin ada kali ya yang suka sama. Tipe-tipe pose santai kayak gini. Tapi kalau gue buat yang ini gue gak suka sih. Jadi gue taruh di D. Oke lanjut. Volume 22. Naruto sama Neji. Naruto nya kayaknya agak aneh ya. Atau siapa gue doang? Apa emang kalian juga ngerasa Naruto nya agak aneh? Terus Neji nya gue bingung juga sih. Kenapa Neji pake jubah biru gitu. Padahal kalau menurut gue sih. Costume original nya dia itu udah keren kalau kata gue. Pake jubah birunya malah jadi. Agak kurang sih. Mungkin kalau gue sih naruh ini di D ya. Jadinya di D aja. Oke lanjut. Volume 23. Ini keren sih. Lu main keren sih. Naruto sama Kiba. Naruto nya ada si siapa itu. Kodoknya namanya. Gamakichi ya kalau gak salah. Terus Kiba nya sama Akamaru. Dua-duanya posenya lagi. Lagi begitu. Jadi gue akan taruh ini di. Karena emang bagus. Volume 24. Ini bagus sih serius. Ini 5 orang ini kan anak buahnya Orochimaru ya. Yang mau ngebawa Sasuke. Gue lupa nama-namanya siapa aja. Mungkin kalau ada Sasuke nya di belakang Naruto. Lagi membelakangi Naruto gitu. Gue akan taruh di S kali ya. Tapi ini juga udah keren sih. Ini tetap bagus. Jadi gue akan taruh di A. Oke lanjut. Cover volume 25. Ini pertama kalinya ada Itachi ya di cover. Terus kerennya lagi. Dia sama Sasuke lagi pake Saringan. Sebenernya Itachi itu karakter favorit gue di Naruto ya. Jadi mungkin gue agak sedikit bias. Tapi ini memang bagus sih. Jadi gue akan taruh ini di S. Oke lanjut. Volume 26. Ini pas si Naruto ngelawan Sasuke ya. Pas di akhir-akhir sebelum si Puden. Btw gue dari dulu tuh ya. Ngerasa pas Naruto mau berubah jadi ekor 9. Tapi kan dia berubahnya bertahap kan. Itu sebenernya kata gue jelek sih pininya. Setengah berubahnya itu. Mungkin pas ekor 5 kali ya baru kerasa kerennya. Jadi buat volume ini gue akan taruh di B. Oke. Lumayan aja. Tapi enggak bagus-bagus banget. Terus lanjut. Volume 27. Si Sasuke. Nah gue malah lebih suka transformasinya si Sasuke. Ini kalau yang versi udah pake sayap. Gue taruh di S mungkin. Tapi karena ini masih yang begini aja. Jadi di A sih. Oke terus. Volume 28. Nah ini udah masuk Naruto Shippuden. Tapi buat cover pertama Naruto Shippuden. Ini biasa banget sih. Gak kerasa spesialnya gitu. Jadi ini gue taruh di C. Oke terus. Volume 29. Hmm. Naruto sama Gaara. Gaara nya di background. Udah lumayan bagus sih. Dari dibanding yang cover Shippuden pertama tadi. Tapi ya ini masih di atas rata-rata lah. Jadi gue taruh ini di B. Oke terus. Volume 30. Ada Naruto Sakura sama Nenek Chiyo. Ini pertama kalinya gue ngerasa Sakura keliatan keren ya di cover. Tapi Naruto nya sama si Nenek Chiyo nya biasa aja sih. Tapi karena Sakuranya keren. Juga ini jadi gue taruh di B. Volume 31. Pertama kalinya ya dikenalin anggota Akatsuki lainnya. Dan langsung ada 3 di cover. Tapi ini keren sih kalau kata gue. Lerto nya di depan. Akatsuki nya di belakang. Walaupun posenya simple. Tapi gue tetap suka sih. Ini gue taruh di A. Oke terus. Volume 32. Nah ini gue jadi keinget sama yang volume 21 tadi. Tapi yang ini lebih bagus. Walaupun gayanya sama-sama santai. Tapi yang ini lebih stylish gitu. Jadi walaupun gak ada yang spesialnya. Tapi keliatan menarik aja gitu. Gue kan taruh ini di B. Volume 33. Ada Naruto sama si Sai. Naruto nya banyak banget perlengkapannya. Sebenernya gue agak bingung juga sih kenapa Sai nya. Dikasih lihatnya segitu doang gitu. Kenapa gak full body aja sekalian. Kalau kayak gini sih gue jadinya. Ngerasa biasa aja sih. Mungkin di cek sih ini mah. Terus lanjut. Volume 34. Ini Naruto sama timnya Kiba. Ini hampir sama kayak yang Naruto sama timnya Shikamaru tadi sih. Kalau disini juga. Walaupun gak ada yang spesialnya. Tapi. Ya keliatan menarik aja gitu. Semua karakternya keliatan kerasa. Ininya. Apa. Sifatnya. Jadi mungkin gue juga akan taruh ini di B. Volume 35. Kayaknya ini pertama kalinya ya. Gambarnya tuh full. Satu lembar gambar semua gitu. Biasanya kan ada aja background putihnya kan. Ini bener-bener full gambar semua. Ini menarik sih. Tapi semenarik-menariknya juga. Gak bagus-bagus banget. Gue sih gak terlalu suka ya. Tapi karena ini tetep menarik. Jadi gue akan taruh ini di B. Lanjut ke volume terakhir. Buat yang part 1 ini. Volume 36. Ini Naruto lagi kaget Bunshin. Nelawan Kakuzu sama Hidan. Agak aneh sih kalau kata gue sih. Anehnya kayaknya karena posisi Naruto sama Kakuzu sama Hidan nya. Jaraknya kecil banget gitu. Jadi ibaratnya kayak lagi dikejar tapi jaraknya deket banget. Gue sih gak terlalu suka ya sama cover yang ini. Mungkin gue akan taruh di D. Oke. Nah itu tadi dari volume 1 sampai 36. Buat volume 37 sampai tamat. Kayaknya gue akan buat di video berikutnya. Karena sekarang waktu gue udah gak cukup. Apa kalian setuju apa gak sama tireless yang gue buat ini? Bisa langsung komen aja. Tapi gue rasa sih kayaknya banyak yang gak setuju ya. Oke segitu aja video gue buat tireless cover art manga Naruto part 1. Semoga kalian suka atau terhibur ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau gak suka bisa di dislike. Oke terima kasih udah mau nonton. Nantikan video part 2 nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.